Saya nggak tahu caranya bagaimana cara sammen ngerekam Intinya sammen rekam percakapan dan sammen tanyakan sebanyak-banyaknya kepada majikan Jangan sampai, nyampe di Hongkong Sammen ngeluh Nggak cocok lah, nggak bener lah, nggak beres Nah itu saya nggak mau Makanya silahkan sammen rekam Tujuannya apa? Membantu sammen sendiri untuk komplain ke majikan Halo? Iya, saya dengerin Jadi tujuannya seperti itu Penjelasan saya seperti Ada yang sammen mau tanyakan lagi nggak? Nggak lah, kalau masalah itu kayaknya saya sudah paham Jadi saya harus ngirim putuk kopi ID Hongkong sama putuk KTP Indonesia ya Saya tidak harus, kalau sammen mau berproses dengan saya Ya saya mau, karena saya memang ingin ada-ada mau kerja Saya mau kerja, bukan hanya ingin, mau Saya butuh pekerjaan Nah, silahkan seperti itu Nanti data saya kirimkan, sammen follow up saya lagi Jadi kalau seandainya pihak PT belum telepon sampean Iya Jadi hitungannya seperti itu, ceritanya seperti itu Karena Oh iya mat Karena proses kalau zaman dulu Kita proses anak PT-nya cuma minta cop aja bisa Tapi kalau sekarang ini nggak bisa Karena waktu uji kom itu PT-nya harus ada Jadi seperti itu Ceritanya Ada keperbedaan peraturan zaman dulu sama zaman sekarang Iya Begitu Ada lagi yang sammen mau tanyakan? Berarti ini PT-nya Mas Andro itu ada di Bekasi sama di Jakarta ya Kan posisi saya sekarang di Malang Siap Oh Perwakilan di Malang nggak ada Nanti PT yang akan menjelaskan pastinya ada Oh gitu Nah, karena kemarin Karena kemarin ada yang proses dari Sumbawa Terus dia punya keluarga di Malang Terus dia ditarik ke Malang Oh gitu Iya, saya mau proses sama Mas Andro-nya Jadi nanti Habis ini saya kirim ID Hongkong Sama KTP Indonesia Mas minta Ya tolonglah dicariin majikan Saya benar-benar niat mau kerja Bukan hanya mau Tapi niat mau kerja Iya Nanti SMS-nya Nanti saya sampaikan ke PT-nya PT-nya menghubungi sammen Nanti kalau nggak dihubungi sammen Sampai tak kasih nomornya PT Sampai follow up tanyakan Saya bisa diproses nggak Mohon maaf Kalau nggak bisa Saya tak pakai PT yang lain Nah, nanti saya rekomendasikan lagi Kalau sammen masih mau Dapat rekomendasi dari saya Saya punya dua soalnya Tapi yang pertama pasti yang Di Bekasi dulu yang saya rekomendasikan Selanjutnya mungkin yang kedua Saya rekomendasikan ke Jombang Oh, iya mas Siap Jadi saya punya dua Sementara waktu Mudah-mudahan nanti punya tiga Jadi biar Biar teman-teman lebih enak Oke Ya, soalnya Oke, terima kasih Habis ini saya kirim itu Lohadi Hongkong Sama Putun Akademi Indonesia lah Terima kasih mas Andro Ya, sehat selalu Mbak E Matur Sembahanun Amin Saya tunggu di Hongkong ya Semangat Ya, amin Oke Yuk, bye-bye Assalamualaikum Oke, teman-teman Proses Sekali lagi saya Bukan calo Saya bukan PL Tapi orang yang mencari saya Saya akan bantu Senyampang saya bisa Selama saya nggak bisa Ya, saya akan Mohon maaf kepada kalian semua Keep stay tuned My YouTube channel And see you next video Bye-bye